Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan video saya video kali ini saya jalan-jalan di area pintu babu salam yang arah ke parkiran gajah dimana parkiran gajah itu tempat parkiran keraja mahaji pulang pergi dari masyidil haram ke hotel yang ada di lokasi lokasi raudah, lokasi sisa dan lokasi ajizia oke ikuti terus video saya, jangan lupa dukung like, komen, dan subscribe ini adalah hotel raja ya, yang dulunya itu Jabal Abi Qubes dan itu maulidur rasulullah salam dimana rasulullah salam dilahirkan dan ini kesini itu yaitu Wese Abu Jahal ya Wese Abu Jahal itu ada dua lantai lantai yang paling dasar untuk wanita dan lantai paling atas yaitu untuk untuk laki-laki dan di atasnya itu ada tempat yaitu marmar putih yaitu disana untuk sholat-sholat dan untuk istirahat para pekerja proyeknya dan ini namanya Gunung Ambia ya gak tau ini sejarahnya Gunung Ambia pertama saya kesini masih banyak bangunan seperti disana ya seperti itu banyak rumah-rumah dan di 2000 ke bawah katanya disini itu banyak hotel-hotel sampai kesini sampai ke belakang Masjid Al-Haram dan sekarang Masjid Al-Haram diperluas dulunya di belakang disini ada yaitu Masjid Kucing dimana Rasulullah waktu sholat berjamah bersama sahabat di punggung Rasulullah ada kucing dan Rasulullah menunggu kucing sampai kucing itu mau turun karena sayangnya Rasulullah pada kucing dan sampai sekarang dinamakan Masjid Kucing dan sejarah lain bahwa disitu ada Masjid Kucing dimana sahabat Rasulullah yang namanya Abu Hurairah sangat cinta sekali kepada kucing dan ini dulunya itu Pasar Seng kalau para jamaah kalau para jamaah tahun 2000-an ke bawah ini tahu disini itu lokasi pasar namanya Pasar Seng sekarang ini dijadikan yaitu Maktab Bin Ladin Maktab Bin Ladin seperti ini kantor-kantor pekerja proyek dari PT Bin Ladin nah sekarang disini gak ada lagi namanya yaitu Pasar Seng namun sampai sekarang Pasar Seng itu banyak diketahui banyak diketahui dan banyak dikenali oleh para jamaah waktu tahun 2000-an ke bawah kita akan menuju ke parkiran Gaza dan ini adalah Maktab apa tuh pos pos pengamanan atau pos askari pos polisi dan Maktab sekecil ini atau kantor ini yaitu kantor apa namanya ya ini kantor-kantor buku panduan buku panduan untuk para jamaah ini namanya buku-buku panduan seperti ngasih-ngasih bacaan-bacaan atau majalah-majalah seperti itu ini makamnya seperti ini dan ini bangunan kantor bin ladin bangunan kata bin ladin duduknya itu pasar seng alhamdulillah cuacanya di sore hari ini tidak begitu panas karena di bulan-bulan ini akan mendekati ke musim dingin biasanya walaupun sudah sore ya sesudah asar biasanya cuacanya itu sama seperti waktu zuhur panasnya luar biasa dan ini jembatan mungkin jembatan terbesar yang ada di sepatar Masjidil Haram mungkin ini lebarnya ada 100 meteran mungkin karena besar sekali dan ini Masya Allah sampai sekarang ya perluasan Masjidil Haram itu belum beres sampai ke belakang 200 meteran dari bukit Marwah ke belakang masih terus diperbaharui Indonesia Ayo dan ini parkiran parkiran area Gaza disini banyak sekali tempat-tempat yaitu untuk belanja para jamaah haji atau jamaah umroh sekalian mau jarak ke makbar Rositiko bisa belanja disini lumayan murah sedikit daripada kita belanja yang ada di tempat-tempat bergengsi seperti Torjam seperti Shafwah disana mahal sekali dan disini lumayan sedikit murah dan ke arah makbar Rositiko ada disitu ada disitu dan ini parkiran di area Gaza disini dan para jamaah atau para teman-teman jangan khawatir untuk jalan-jalan kesini disini juga banyak tempat makanan yang ini ada disana itu ada tempat makan yaitu ada broosti chicken ada nasi disana harganya itu kurang lebih dari 15 real atau 35 ribu dan disini banyak sekali yaitu tempat-tempat makanan seperti nasi dan disini juga banyak tempat-tempat belanja seperti sejadah seperti korma atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya pokoknya disini itu semuanya toko sejadah toko tasbe toko makanan dan dan ini tempat yaitu burosti apa itu chicken harganya itu kurang lebih dari 15 real ini chicken jangan khawatir disini banyak makanan dan disini juga banyak tempat-tempat belanja dan disini juga banyak tempat-tempat seperti ini ya tuh banyak tasbe banyak tas dan banyak kebutuhan banyak sejadah banyak lagi apa yang teman-teman semua mau disini banyak ini jalur ke raudo jalurnya kesana jalur ke raudo dan disinilah para jamaah haji tempat parkirnya tahun kemarin disini sangat penuh ya oleh para jamaah haji yang jalur ke raudo jalur ajiyad jalur mohon maaf jalur ajziah jalur sisa disini tempatnya jalur ke jarwal disinilah tempat para teman-teman jangan khawatir sekalian mau jarak ke city kodeja bisa sekalian disini belanja dan disini murah daripada kita belanja di tower jam daripada kita belanja di hotel sofa itu disini lumayan murah murah ini banyak kebutuhan dari sejadah tasbeh baju-baju perempuan baju-baju anak sorban disini banyak kurma disini pokoknya disini lengkap sekali ada kurma ada seperti ini ini bagus sekali teko-teko seperti ini untuk hiasan-hiasan dipajang di lemari ini tas be tas be insyaallah ini tas be poka tas be poka masih banyak lagi ini ada mainan anak-anak pokoknya disini serba lengkap oke kita lanjut untuk menuju yaitu masjid jin nah disinilah area parkiran khusus untuk para jamaah indonesia disini dan disini khusus untuk para jamaah haji indonesia disini banyak ini kalau perlu kompan-kompan untuk air jam-jam disini ada yang 3 real ada yang 10 real ada yang 15 real yang 15 real itu ukurannya 10 liter dan ada yang ukurannya 1 liter yang 5 liter dan sekalian kalau mau ke masjidil haram mau bawa air jam-jam untuk kebutuhan sehari-hari selama perjalanan haji bisa membeli yaitu tempat air disini seperti ini masih banyak seperti ini murah-murah ada yang 3 real masalah tabarakallah disini mungkin 90% semuanya itu lari ke bisnis ke dagang-dagang ini semua tempat punya orang Saudi dan yang menunggunya itu orang-orang luarnya assalamualaikum dan jarang sekali orang-orang Saudi itu menunggu tokoh-tokoh seperti ini semuanya itu orang Pakistan orang Bengali orang India tapi tempatnya ini semuanya punya orang Saudi ini jalur yang itu ke Jarwal yang ini ke Jabal Nur dan jalur ini ke Ajizia ke Raudoh bisa dan ke Jeddah jalanan sini juga bisa oke teman-teman mungkin sekian saja video kali ini apabila bermanfaat silahkan naik komen dan subscribe salam dari saya dari Ternasyus Meka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh